Jadi ilmu onkologi radiasi itu adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari mengenai penyebab, pencegahan, dan terapi yang menggunakan radiasi pengion. Nah, dokter yang menanganin itu namanya dokter spesialis onkologi radiasi. Sedangkan terapinya sering kita sebut sebagai radiasi atau sinar ataupun radioterapi. Radioterapi ini menggunakan sinar X yang berkekuatan tinggi, megavoltage, yang dapat membunuh sel-sel kanker dengan merusak DNA-nya. Sehingga tujuan dari radioterapi ini adalah mencegah tumbuhnya sel kanker dan mencegah penyebaran dari sel kanker itu sendiri. Secara umum, efek samping dari radioterapi ini biasanya memang tergantung dari area mana yang diradiasi. Tapi yang paling sering adalah kulitnya lebih gelap atau orang bilangnya kulit saya jadi gosong. Tapi itu pun tidak permanen, bisa kembali seperti semula. Nah, untuk misalnya kanker pada daerah kepala leher, bisa juga ada keluhan pasca radiasi nyeri menelan, mulutnya kering, sariawan, dan sulit makan. Untuk radiasi daerah perut, bisa ada keluhan seperti mual, muntah, gangguan buang air kecil, ataupun buang air besar. Tapi biasanya memang keluhan-keluhan ini bersifat akut. Jadi pasca radiasi, keluhan-keluhan ini pelan-pelan akan membaik. Jadi Maya Friends, jangan takut ya untuk menjalani terapi radiasi. Tetap semangat dan jangan sampai putus. Maya pada hospital, teman sehat gue.